di bagian atas itu ya di bagian atas kita kasih bracket besi ya temen-temen besi kemudian di paling bawah juga ya karena ini banyak bahan playwood tapi lapis HPL jadi ini di tengahnya ini kosong temen-temen nah ini di tengahnya di kosong di kita kosong ini bukan kayu full ya bukan solid namun bahwa playwood dilapis HPL di bagian kosong tengahnya ini itu di atas itu untuk kita mengaitkan bracket yang tadinya sudah kita pasang ya seperti itu ya temen-temen Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan selamat berkunjung kembali di channel YouTube Sugi Yalu Gito Oke teman-teman kali ini kita akan berbagi lagi tentang Railing ya teman-teman Oke ini adalah proyek yang sedang kami kerjakan dan proyek ini udah selesai ya teman-teman dan jadi peralatan-peralatan untuk perabot yang punya rumah pun sudah sebagian sudah masuk ya teman-teman nah itu sudah masuk ada kursi ada meja makan dan kali ini kita akan bahas mengenai Railing Tangga ya teman-teman kalau yang teman-teman biasa kita saksikan ya teman-teman Railing Tangga itu biasanya ada yang memakai besi besi hulu yang dia posisinya itu ada di atas tangga kemudian ataupun stainless ya stainless atau bisa juga dengan ada juga yang Railing Tangga itu menggunakan kaca ya teman-teman kaca temperate namun kali ini kita akan sedikit bahas dan review mengenai Railing Tangga ini ya teman-teman ini berbentuk bentuknya seperti ini berbentuk kisi-kisi seperti ini jadi nah ini bahannya Hai plywood lapis HPL juga ya teman-teman jadi ini jadi ada dua fungsi ya dua fungsi mengenai kisi-kisi ini ya pertama ini sebagai Railing Tangga ya Railing Tangga atau pengaman daripada tangga itu sendiri ketika ketika di lalu-lalangi naik turunnya dari lantai satu ke lantai dua ya jadi fungsi yang pertama itu tadi pengaman kemudian untuk fungsi yang kedua itu ini kalau dari ruangan sini nanti ini yang di bagian meja ini bisa kita taruh TV TV ataupun ya untuk barang-barang kecil ya termasuk aksesoris atau hiasan-hiasan yang ada yang bisa ditaruh di bagian ini di bagian meja ini ya teman-teman Oke kemudian di bagian tengah itu terdapat kotakan ya itu aksesoris itu untuk mempercantik view nya dari sini ya teman-teman Nah di bagian kotak itu nanti teman-teman bisa taruh pot-pot bunga kecil atau apa ya biar bisa ditaruh situ sekedar untuk mempertambah keren daripada kisi-kisi tangga ini ya teman-teman Oke untuk pemasangannya di bagian atas itu ya di bagian atas kita kasih bracket besi ya teman-teman besi kemudian di paling bawah juga ya karena ini banyak bahan playwood tapi lapis HPL jadi ini di tengahnya ini kosong temen-temen nah ini di tengahnya di kosong dikitar kosong ini bukan kayu full ya bukan solid namun bahwa playwood di lapis HPL di bagian kosong tengahnya ini itu di atas itu untuk kita mengaitkan bracket yang tadinya sudah kita pasang ya seperti itu ya teman-teman Nah di sini kami juga taruh ini apa itu ada colokan TV ada colokan antena kemudian saklar ya saklar nah di bagian di bagian kotak-kotak ini dua dua kotak ini ada lampu LED nya juga kita akan coba nyalakan ya teman-teman nah saklarnya itu ini saklarnya kecil seperti ini nah kita coba nyalakan silahkan manahim tuh nah tampilannya akan menjadi keren ya teman-teman nah keren ada lampu LED di di bagian kotak-kotaknya ya kita bikin ya satu di bagian atas satu bagian bawah ya teman-teman oke baik teman-teman kemudian kami akan sedikit bahas ya ini yang di bagian bawah ini meja nya ini kita pakai plywood juga lapis HPL ya jadi ini untuk bagian pintu lemari kecil ini kita menyesuaikan kisi-kisi yang ada di belakangnya kalau yang di bagian tailing itu agak besar namun untuk yang di bagian meja ini ya kecil-kecil seperti ini ya dan di bagian sudut kita tidak kita tidak bikin siku namun kita bikin agak bulat gitu ya setengah lingkaran oke baik teman-teman eh terima kasih sudah menonton jangan lupa di like dan komen tentu tentu juga harus mohon dukungannya ya teman-teman eh jika teman-teman suka dengan ini mohon di subscribe agar bisa menambah semangat kami dalam membagikan informasi ya terutama menggunai seputar bangunan rumah ya teman-teman dan bagi pemirsa sugiologi itu yang berminat untuk menggunakan desain railing tangga menggunakan kisi-kisi seperti ini teman-teman bisa menghubungin eh nomor WA yang nanti akan kami cantumkan di bagian eh deskripsi video ini ya teman-teman ya oke teman-teman terima kasih sudah menonton akhir dari kami wasallammualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo selamat menikmati